Terima kasih 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 Oh Javran di Bandung Thank you Udah nelfon Gimana-gimana Javran Mau nanya apa ke Dega Halo Ini fence ya kayaknya Ini kayaknya fence nih Osos, osos Mau nanya apa Dega Eh nanya apa Dega Javran Salah Oke, oke Oke, nanti kita jawab ya Javran ya Javran, thank you, thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa bedanya bro? Sebenarnya 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 sama-sama musik Sebenarnya jadinya sekarang Sebenarnya jadinya sekarang enaknya ada musik digital dan musik konvensional jadi satu elektronik dan rock Oh itu mungkin ya kayak gitu ya digabung? Karena ada yang pakai beat dari digital musik cuma diiringin pakai gitar biasa Oh, kreatif ya Memang harus putar kepala agar bisa mempresentasikan sesuatu yang baru Dan kita kan balik ke pertanyaan yang tadi Nonton konser di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia Nabi prefer artis lokal atau artis luar negeri? Artis lokal Jadi gak dengerin musik luar negeri? Dengerin juga Kayak harus misal satu Iya harus misal satu Pilih bisnis atau musik? Musik Sekarang bisnis gak? Bisnis mana? Betul kan? Gitu sih Gak konsisten Gak konsisten nih Dega nih Gue konsisten untuk melakukan Dega Dega, mau nanya Tadi kan kamu sebetul mention Lebih pilih bisnis atau musik Musik Ini semoga saya gak salah ya Tapi ada nih Beberapa orang bilang katanya Kalau berkarir di musik tuh Enggak susah banget berhasilnya gitu Gimana sih caranya Karena kan kamu ada di studio Rama kan Kamu lihat begitu banyak musisi indie Yang upcoming bahkan berhasil Betul Jadi sebenernya Apa sih yang membuat musisi itu Dia bisa berhasil Di karirnya Di industri musik Sebenernya Balik ke tadi sih Dedikasi dan juga Bener-bener bisa Kreatif bikin Musik yang bisa diterima oleh Halayak banyak gitu Dan Untuk bikin musik yang bagus Dan diterima oleh halayak banyak tuh Memang gak mudah Cuman apabila punya dedikasi Dan punya passion kesitu Dan juga Ngelakuinnya dengan Konsisten Bisa-bisa aja Dan Saya ngeliat Banyak temen-temen band Yang awalnya Dari Kecil Sampai sekarang Besar dan hidup dari Musik aja Dan itu inspirasional banget sih Walaupun saya belum Dan saya pengen tau Abis ini Dan saya kan Power People juga pengen tau Ada gak sih Satu cerita Anak band Yang Yang pernah ke studiorama Dan dia Dan sekarang booming Terkenal gitu ya Karena kita pengen tau Karena kita perlu inspirasi Karena ini Power Talk Inspira Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama saya Richie Wirjan Dan Masih sama mendega disini Dan ada lagu yang mengalun Saya gak tau lagu ini apa Karena produser saya Yang suka ngerjain saya Jadi jangan kemana-mana Tetap bareng saya ya Di Power Talk Inspira With Yang Kontok Sampai jumpa Sampai jumpa